Tetap saja, meskipun Ismail adalah anak sulung, tapi itu tidak terhitung menjadi keturunan Abraham. Karena yang menjadi keturunan Abraham, sekali lagi, adalah anak perjanjian antara Abraham dengan Allah, yaitu Isaac. Shalom saudaraku, berjumpa lagi dengan saya Didit Yuli. Kali ini saya masih membahas video dari seorang mualaf yang katanya, ini katanya ya, dia adalah mantan pendeta GBI, tidak tahu GBI yang mana. Nah, dia ngotot kalau yang akan dikorbankan oleh Abraham itu adalah Ismail. Nah, untuk membenarkan statementnya dan juga mendukung imannya yang sekarang, dia masih membuka, mengutip, bahkan mengais-ngais pembenaran di dalam Alkitab. Supaya jelas bahwa yang diyakini sekarang itu mengatakan bahwa yang dikorbankan adalah Ismail. Sebelumnya, mari kita simak videonya berikut ini. Orang saleh. Nah, pertanyaannya, saya balik pertanyaan. Jika Nabi Ishak lahir setelah terjadinya peristiwa penyembelihan, Maka dapat disimpulkan secara otomatis anak sulih yang hendak dikorbankan Nabi Ibrahim itu, pastilah Nabi Ismail. Mustahil, Nabi Ibrahim mengorbankan Ishak, karena prosesi kurban dilakukan setelah Ishak atau sebelum Ishak lahir. Di sini dikuatkan atau diteguhkan kembali sebuah hadis riwayat dari Al-Hakim dalam Manakik meneguhkan kesimpulan ini. Rasulullah SAW bersabda, Aku adalah keturunan dua orang Bapak yang hampir disembeli. Dalam silsilah Rasulullah, dua orang yang hampir disembeli itu antara lain. Pertama, Nabi Ismail yang hampir disembeli. Ayah handanya, Nabi Ibrahim. Kedua, Abdullah ayah handa Nabi yang hampir disembeli, karena ada nadar jahiliah. Sebenarnya video dari Bapak ini sangat panjang sekali ya. Nanti kalau mau melihat video lengkapnya bisa lihat di channelnya yang berikut ini. Dia tadi tidak hanya mengutip Al-Quran, tapi juga ada sumber yang dia sebutkan. Nah, tapi sumber itu hanya menguatkan pendapat bahwa yang dikorbankan adalah Ismail. Dan parahnya, Bapak ini belum move on dari Al-Kitab. Dia masih cari-cari pemenaran di dalam Al-Kitab dan mengatakan bahwa gak mungkin kalau yang dikorbankan itu adalah Ishak. Tapi Ismail, karena Ismail adalah anak sulung. Ah, Bapak ini ya, sudah nyomot-nyomot Al-Kitab, maksa lagi kalau yang dikorbankan harus Ismail. Padahal di dalam Al-Kitab itu sudah jelas dikatakan bahwa yang disebut keturunan Abraham adalah Ishak, bukan Ismail. Karena Ishak adalah anak perjanjian antara Abraham dengan Allah. Sedangkan Ismail adalah anak yang berasal dari hawa nafsu istrinya, yaitu Sarah. Karena dia ingin mendapatkan anak segera, maka mengambil jalan pintas itu. Dan tetap saja, meskipun Ismail adalah anak sulung, tapi itu tidak terhitung menjadi keturunan Abraham. Karena yang menjadi keturunan Abraham sekali lagi adalah anak perjanjian antara Abraham dengan Allah, yaitu Ishak. Nah, dalam video ini juga saya akan menampilkan sebuah ulasan yang menarik dari seorang murtadin, yaitu Pak Elias Zulkifli. Jadi, beliau menyodorkan beberapa sumber yang mengatakan bahwa di dalam Islam pun itu ada dua penafsiran. Ada yang mengatakan Ishak, ada juga yang mengatakan Ismail. Tapi, tafsiran mula-mula itu lebih banyak mengatakan yang akan dikorbankan oleh Abraham adalah Ishak, bukan Ismail. Mari kita simak video berikut ini. Kalau hampir semua saudara-saudara kita yang dari Islam mengatakan bahwa Ismail adalah anak yang akan dikorbankan oleh Ibrahim. Nah, di sini kita akan bahas Bapak Ibu, apakah benar keyakinan saudara-saudara kita yang dari Islam. Nah, semua itu dimulai dari ketika saya membaca sebuah artikel. Dituliskan di sini bahwa Sheikh Hamza Yusuf menyatakan, mayoritas akademisi Islam atau ulama, scholar, abad-abad terakhir mengatakan bahwa anak yang akan dikorbankan itu adalah Ismail. Namun, banyak dari akademisi, scholar, dan ulama pada abad-abad terdahulu menyatakan bahwa anak yang dikorbankan itu adalah Ishak. Nah, kita akan belajar, kita akan telah berdasarkan beberapa sumber tafsir Quran, Bapak Ibu. Sebelum kita masuk ke dalam tafsir Quran, kita baca dulu ayat referensinya yang ada di dalam Quran. Kita baca di dalam Quran surah 37, ayat 103. Begini bunyinya, Kalau kita lihat dalam terjemahannya, tak kalah keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya. Nah, di sini saya akan menggunakan tafsir At-Tabari dinilai sebagai tafsir yang paling istimewa. Di mana tafsir ini dijuluki sebagai tafsir yang paling lengkap dan paling agung. Nah, para ulama yang berkompeten sepakat mengatakan bahwa belum pernah ada kitab tafsir yang ditulis dan menyerupai kitab tafsir Imam At-Tabari, Bapak Ibu. Jadi, saya menggunakan ini. Nah, ini juga dikonfirmasi oleh Sheikh Shali Al-Fawzan yang mengatakan bahwa guru para ahli tafsir Quran adalah Ibnu Jerir At-Tabari. Nah, saya mengutip dari Sheikh, dari ulama untuk mengkonfirmasi bahwa tafsir ini dapat dipercaya di kalangan ulama. Bagaimana At-Tabari menjelaskan hal itu? Kita simak. Di dalam tafsir At-Tabari jilid 21, halaman 883, Bapak Ibu. Di situ, saya perbesar, dituliskan, bahwa ketika Ibrahim diberi kabar gembira oleh para malaikat tentang kelahiran Ishak, Ibrahim bernazar untuk menyembelihnya bagi Allah. Ketika Ishak sudah sampai umur, sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim bermimpi, dalam mimpi itu dikatakan kepadanya, penuhilah nazarmu kepada Allah. Lihat. Bahwa Ibrahim bernazar untuk menyembelih Ishak. Ibrahim bernazar untuk menyembelih Ishak. Kita lihat lagi, di dalam satu halaman 885, Ibrahim berkata kepada Ishak, Pergilah, kita akan melakukan kurban untuk Allah. Lihat. Tobari langsung menuliskan bahwa yang akan dikorbankan itu adalah Ishak, bukan Ismail, Bapak Ibu. Nah, saya juga dibantu oleh tafsir yang lain. Jadi, saya tidak menggunakan satu tafsir, tapi saya menggunakan tafsir, dibantu oleh tafsir Al-Qurtubi. Bapak Ibu bisa lihat ini. Nah, di dalam tafsir Al-Qurtubi, jilid 15, halaman 235, dituliskan di situ bahwa mayoritas dari mereka berpendapat bahwa yang diperintahkan untuk disembelih adalah Ishak. Siapa-siapa saja di situ. Ibn Abbas bin Abdul Muttalib, itu dalam riwayat sahihnya, At-Sawri Ibn Juraic, Ibn Abbas mengatakan yang disembelih adalah Ishak. Di dalam riwayatnya yang sahih, Abdullah bin Mas'ud. Anda sudah tahu siapa Abdullah bin Mas'ud di dalam video saya yang sebelumnya. Nah, dikatakan di situ bahwa bin Ishak sembelihan Allah bin Ibrahim. Nah, dijelaskan juga, Abu Az-Zubair dari Jabir mengatakan yang disembelih adalah Ishak. Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Umar. Bapak-Ibu bisa lihat sendiri di sini, sampai ke Malik bin An-Nas berpendapat, semua berpendapat bahwa yang disembelih adalah Ishak. Anda tahu? Ini semua adalah orang-orang kepercayaan. Nabi Junjungan, saudara-saudara kita yang dari Islam. Jadi sudah tahu sekarang Bapak-Ibu? Nah, saya ambil juga informasi dari tafsir Al-Azhar. Nah, dikatakan di situ bahwa Ishak adalah Zabihullah, sembelihan Allah. Nah, itu ditegaskan sesuai dengan yang di dalam Al-Qurtubi tadi. Umar bin Katab pun berpendapat demikian. Ada tujuh sahabat utama, Nabi Junjungan, saudara-saudara kita yang dari Islam. Berpendapat bahwa yang disembelih itu adalah Ishak. Bapak-Ibu, bagi saya, yang tujuh orang ini adalah ring satunya, Nabi Junjungan, saudara-saudara kita yang dari Islam. Jadi saya menganggap, saya pribadi menilai, ini penilaian pribadi saya, akan jauh lebih akurat informasi yang dimiliki oleh ring satu dibandingkan dengan yang lain. Akan lebih akurat, orang yang bercerita ini adalah orang-orang yang hidup semasa Nabi Junjungan, saudara kita yang dari Islam, Bapak-Ibu. Jadi sudah jelas Bapak-Ibu, bahwa berdasarkan dua tafsir Quran, yang pertama adalah At-Tubari, itu adalah tafsir yang paling lengkap dan paling istimewa, serta yang paling agung. Bahkan dikonfirmasi oleh Sheikh Shali Al-Fawzan, bahwa guru para ahli tafsir Quran adalah Ibnu Jarir At-Tubari, Bapak-Ibu. Jadi, puji Tuhan, Bapak-Ibu sudah tahu, menurut guru para ahli tafsir Quran, bahwa yang disembelih itu adalah Ishak, bukan Ismail. Bagaimana Pak Abraham Kefas? Masihkah Bapak ngotot dan ngeyel, kalau yang akan dikorbankan oleh Abraham adalah Ismail? Padahal, di dalam Islam sendiri itu ada dua penafsiran, yaitu ada yang mengatakan Ishak, dan juga ada yang Ismail. Semoga video ini sampai dan dilihat oleh Pak Abraham Kefas, dan semoga juga Bapak mendapatkan hidayah dari seorang murtadin tadi. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.